Perhatian, video ini hanya membahas channel youtube aja Jika si kreator tanya terlebih rame atau aktif di platform lain, itu udah di luar pembahasan gue Flashback ke tahun 2017-2019-an, dimana konten borong-borong item game dengan nilai berjuta-juta rupiah menjadi sebuah trend Dan orang yang hanya bisa melakukannya pada tahun itu adalah channel Dylan Prost Seorang kreator yang memiliki personal branding Sultan Game pada masanya Tapi sesuai request-request yang ada di kolom komentar, kenapa channelnya malah stuck? Bahkan jumlah viewsnya itu sekarang malah naik turun gak sekonsisten dulu lagi Apa yang terjadi? Jadi kali ini gue bakal bedah channel Dylan Prost Sebelum itu, jika lo melihat dari titik awal mula channel Dylan Prost ini Menurut beberapa artikel dan video pembahasan-pembahasan di youtube Dylan Prost atau Dylan Maximus Zidane sudah mulai membuat channel youtube Dan mengupload konten di youtube sejak tahun 2015 Dengan nama channel Dylan Prost Gaming yang berawal dari video main pedang-pedangan randomnya ini Dylan sendiri terspirasi dari channel-channel legend seperti BD Pie Sehingga bisa dipastikan niche konten yang diambil adalah konten gaming Sesuai dengan nama channelnya Dimana ternyata memang pada tahun itu, konten kreator gaming di Indonesia Masih belum sebanyak dan semasif sekarang Tapi pada akhir tahun 2015, kata gaming pada channelnya dihilangkan Sehingga nama channelnya berubah menjadi Dylan Prost aja Dikanakan Dylan tidak ingin mengambil satu niche yakni gaming aja Tapi ia ingin mengambil niche-niche lain seperti vlog, challenge, review, dan lain sebagainya Dan ya, ada yang nanya kenapa channel Dylan Prost jadi Dylan Prost Yang tadinya Dylan Prost Gaming Ya jadi gini bro, gue ganti nama gamingnya itu jadi gak ada Karena ya misalnya orang lihat channel gue itu cuma gaming doang ya kan Padahal channel gue itu bukan gaming doang Ada vlog, ada master art, baru gaming Tapi gue fokus di gaming Tapi kalau kalian yang pikir Dylan Prost udah berubah channelnya Udah fokus ke vlog, udah gak pernah main game lagi Itu salah Gue tetap main game kok, tenang Akhirnya setelah beberapa lama, ia berusaha konsisten dengan niche-niche konten tersebut Ia berhasil mendapatkan video dengan views yang lumayan pada konten serius namatin game God Hand Yang seperti kalian bisa lihat, selalu mendapatkan ratusan reviews bahkan jutaan Tapi tentu saja, itu masih belum cukup Untuk itu, pada tahun 2017, channel Dylan Prost mulai mengeluarkan ide revolusionernya Yang mana Dylan Prost membuat serius konten di mana ia menjadi sultan pada sebuah game Yang artinya, Dylan akan membeli dan mengeluarkan nominal uang yang lumayan untuk item-item game yang mahal Dimana kalau dari hasil riset gue, video sultannya yang lumayan revolusioner ini pertama kali terjadi pada video yang ini Dimana memang pada tahun itu, konten gacha buku skin Mobile Legends dengan nominal diamond yang banyak cukup menjadi tren Tapi dari semua kreator yang membuat konten itu, yang brandingnya benar-benar sultan Siapa lagi kalau bukan Dylan Prost Dengan kehebatan dalam membawakan konten dalam tanda kutip sultan ini, ratusan ribu sampai jutaan audiens mulai berdatangan Tentunya ini bisa terjadi karena memang banyak orang yang penasaran dengan sensasi memborong item-item game dengan nominal uang yang tinggi Yang akhirnya, branding tersebut konsisten dibuat, bahkan gak hanya bercakup pada konten game Mobile Legends saja Tapi game lain juga, seperti Free Fire, VUBG, dan lain-lain Bahkan jika ada game baru rilis yang sedang tren pada saat itu Semua orang tahu, Dylan Prost lah yang akan menjadi orang pertama untuk melakukan borong dan top-up pada gamenya Sehingga dari situlah channel yang mulai terus-terusan mengalami penlonjakan yang besar banget Dan itu semua terbukti dari channel yang sekarang sudah bisa menyentuh 16 juta subscribers lebih Yang pastinya akan terus bertambah ke depannya Tapi kenapa sekarang channelnya bisa dibilang jadi naik-turun? Gak bisa sekonsisten dulu Terbukti dari data yang ada di Social Blade Yang bahkan ada banyak momen di mana dia mulai nge-stuck dan naik-turun lagi Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Tidak bisa dipungkiri bahwa kita harus menghargai channel Dylan Prost Yang memang ternyata benar-benar bisa terus beradaptasi di era Youtube jaman sekarang Dimana Dylan sekarang tetap bisa membuat konten-konten dengan niche yang adaptif Seperti podcast, review rumah, dan konten-konten gaming yang masih relevan Bahkan saya dari awal, gue sudah bilang channelnya benar-benar naik-turun aja Terkadang ia bisa menetapkan views yang lumayan sedikit Tapi terkadang juga, ia masih mendapatkan views yang di angka deratusan ribu Jadi sebenarnya, apa yang terjadi? Kita mulai dari sesimpel kalau konten borong-borong item di game itu udah gak selangka dulu lagi Dulu, konten-konten borong-borong item game dengan nominat tinggi itu sangat jarang Makanya orang-orang pasti akan menonton Dylan Prost untuk menikmati kontennya Tapi di era sekarang, konten-konten borong game itu sudah banyak banget Kata Sultan yang harus menjadi personal branding dari Dylan Prost itu sendiri Sudah mulai dalam tanda kutip pasaran Karena gimana enggak? Gak sedikit konten kreator gaming jaman sekarang Yang sudah banyak melakukan kerjasama dengan pihak developer game Sehingga item currency game seperti diamond itu Udah bukan hal yang value-nya mahal lagi Bagi seorang konten kreator Nyatanya sudah banyak konten kreator yang sudah bisa memborong semua event-event Item, atau skin-skin baru pada sebuah game Karena memang sudah menjadi culture-nya aja gitu Memang konten-konten borong di channel Dylan Prost tidaklah mati Bahkan masih terus mendapatkan ratusan ribu views di video yang terbaru-terbarunya Tapi jika disandingkan dengan konten-konten borong-borong item game lainnya di channel lain Udah kelihatan jelas perbedaan presentasenya Karena memang branding Sultan atau borong-borong item game ini sudah sepasaran itu Yang menyimpulkan kalau Sultan Prost sekarang bukanlah satu-satunya Sultan game di Youtube lagi Sehingga dari sini saja, itu tentu saja berpengaruh ke personal branding Yang memang merupakan poin penting seorang konten kreator Jika personal branding mulai memudar Entah karena faktor pasaran, faktor perubahan, atau apapun itu Ya wajar aja, sebuah channel Youtube akan mengalami penurunan performa meskipun gak begitu parah Jadi apakah menurut kalian kalau kalimat Sultan itu sudah mulai pasaran di era konten gaming sekarang? Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komen Terima kasih telah menonton video ini Gimana? Apakah kalian masih menonton channel Dilan Prost? Silahkan komen juga Jadi dari sini bisa dilihat kalau memang kita gak bakal tahu Apa yang terjadi di masa depan Kita hanya bisa bersiap-siap aja Karena hal seperti personal branding aja Yang seharusnya adalah sebuah hal yang melekat di diri kita Ternyata bisa juga melekat ke orang lain Sehingga malah menjadi dalam tanda kutik pasaran Yang ujung-ujungnya jadi serba salah Merubah personal branding yang sudah dibangun bertahun-tahun Akan berakibat fatal Jika terus dilanjutkan Tentu pilihannya adalah bertahan Atau terus mengimprove personal branding yang telah pasaran ini Menjadi lebih beda dari yang lain Jadi kira-kira channel apa lagi Yang bisa gue bedah Bisa banget buat request aja di kolom komen Jadi Jangan lupa subscribe dah so Dah